Pasrah tak berkutik, Arya Saloka Loyo, tak bela istri. Saat netizen terus hujat Putri Anne. Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne, belakangan ini menjadi perhatian publik karena tersandung isu perceraian yang juga menyeret nama Amanda Manopo. Publik menilai, rumor tersebut disebabkan oleh para penggemar sinetron Ikatan Cinta, yang kerap menjodohkan Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Di tengah rumor tersebut, sikap Putri Anne sendiri menjadi perhatian netizen karena mengunggah foto tanpa hijab. Terbaru, ibu satu anak itu bahkan disebut mengaku sudah single atau lajang. Padahal seperti yang diketahui, Putri Anne masih istri sah dari Arya Saloka. Pernyataan itu pun membuat netizen menduga keduanya telah berpisah. Hal itu juga terungkap ketika salah satu warganet menonton siaran langsung Putri Anne di suatu acara. Dalam acara tersebut, Putri Anne enggan memakai nama Saloka. Ini bermula ketika pemilik acara tersebut memanggilnya dengan sebutan Putri Anne Saloka. Namun, Putri Anne mengoreksinya dengan mengaku bahwa ia sudah tidak lagi menggunakan nama belakang sang suami. Unggahan itu pun beredar luas di akun gosip, salah satunya lambe turah. Tak sedikit netizen yang menyoroti sikap Putri Anne. Namun beberapa netizen lainnya menyinggung peran Arya Saloka sebagai suami. Netizen menilai jika Arya Saloka tidak membela sang istri dan hanya diam atas rumor yang beredar luas. Parahnya, selama dia dibuli fans sinetron itu, suaminya enggak belain sama sekali. Jadi kayak bertahan hidup sendiri, tulis akun at high garis bawah, kalau emang bener dia diselingkuhi, seperti isu yang beredar, gue kasihan sama kak N. Udah jadi korban, dihujat sejagat raya, belum lagi lakinya diem aja enggak ngebelah. Dia mencoba bangkit sendirian, meskipun kadang dia bersikap kasar, sebagai bentuk pembelaan dirinya atas bulian, komentar at Ju. Baguslah kalau emang pisah, lakinya juga diem aja bininya dibuli sama fansnya. Mending kak N sendiri biar aman, damai, tentram. Kalau masih ada yang buli juga kebangetan, tambah at Re.